Selamat pagi sudah terkasih semua silahkan duduk apa kabarnya hari ini Puji Tuhan, wow saya sangat diberkati sekali dengan penyembahan, pujian ya hari ini ya Rasa tadi waktu duduk disitu, aduh Tuhan inginnya terus-terusan gitu ya Rasanya roh kita tuh benar-benar diberkati sekali ya dan kuasa Allah bekerja Sudara diberkati di dalam pujian dan penyembahan, amin Oke sudah terkasih dua minggu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita Dimana ada lima orang anak muda, mereka habis pesta kemudian mereka nyetir mobil di jalan kuningan Kemudian ketika mereka ada tikungan dengan kecepatan 120 km diperkirakan mereka menikung di tikungan maut di kuningan sana Dan apa yang terjadi ternyata katanya menabrak trotoar mobil berputar 360 derajat sebanyak tiga kali Sebelum akhirnya mobil itu bannya di atas ya menabrak tembok rumah orang Bannya di atas kemudian keadaan sunyi senyap karena sudah malam setengah 12 malam Kemudian tukang rokok yang ada di sana sebagai saksi mata menghampiri Dan dia berkata sudah tidak ada rangan ya artinya mungkin semuanya pingsan mungkin semuanya sudah koma Dan satu orang waktu mobil itu berputar keluar dari kaca mobil itu sampai ditemukan di atas kanopi Dan ternyata sudah meninggal dunia Dari lima orang tiga orang meninggal dunia Dua orang masih dalam keadaan kritis dan mereka so young Mereka masih sangat muda usianya 15 tahun 16 tahun 17 tahun ya 18 tahun Pokoknya masih sangat-sangat muda sekali Dan ketika saya baca itu aduh sedih sekali rasanya Hati ini rasanya Tuhan saya berdoa langsung saudara ya berikan kekuatan ya Bapak untuk orang tua yang ditinggalkan Kenapa saudara saya sampaikan hal ini Karena saya teringat ya sebentar lagi kita akan masuk masa pasca Pasca hanya tinggal tiga minggu lagi Pasca pun berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dan saya berdoa Tuhan saya percaya anak-anak ini sudah kenal Yesus Sekalipun saat ini mereka mati secara jasmani Tapi Tuhan sudah bangkitkan mereka bersama-sama dengan Tuhan Ada amin saudara Artinya kita tidak pernah tahu kapan waktu kita Setiap kita pasti suatu saat akan menghadapi yang namanya akhir dari kehidupan Kita berdoa kita minta panjang umur Kita berdoa kita bisa lihat anak kita menikah Kita bisa melihat cucu-cucu kita bertumbuh itu doa kita Tapi sekali lagi usia bukan di tangan kita tetapi usia ada di tangan Tuhan Nah kalau begitu saudara kalau kita tidak bisa menentukan kapan kita meninggal Kalau kita tidak bisa menentukan kapan akhir daripada kehidupan kita Kita punya tugas yang harus kita lakukan Yaitu tugas kita adalah mengisi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah Ada amin saudara Membuat hari-hari kita dimaksimalkan sehingga seperti Mahatma Gandhi berkata Anggap setiap hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita Artinya dia memberikan satu pesan besok sudah tidak ada hari lagi Kalau saudara tahu harinya cuma tinggal satu hari Saya percaya saudara akan melakukan hal-hal yang banyak berbeda dengan apa yang kita lakukan Kita tidak akan buang-buang waktu, kita tidak akan marah-marah Kita tidak akan melakukan dosa lagi dan itu yang ingin pesan Tuhan sampaikan pada hari ini Supaya setiap kita di dalam waktu yang masih Tuhan percayakan kita ada di dunia ini Kita melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus A few more days itu judul khotbah saya hanya tinggal beberapa hari saja Matius 2.4 kita baca di dalam ayatnya yang ke-42 Saya selalu rindu mengajak jemaat untuk ikut baca sama-sama Karena iman timbul dari apa saudara? Pendengaran, pendengaran apa? Gossip? Bukan ya, bukan pendengaran anang mau kawin lagi ya Bukan saudara ya, pendengaran akan firman Tuhan Kita baca sama-sama 3.2.1 Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Sekali lagi, lebih mantap 3.2.1 Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Tuhan menyuruh kita untuk berjaga-jagah Karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan datang Hari Tuhan datang bisa berupa the end of the world, hari kiamat Tapi hari Tuhan bisa juga datang berupa kematian jasmani kita ketika kita ada di dunia ini Untuk itu saudara, seandainya hari ini Tuhan membisikkan kita Hey nak, waktumu hanya tinggal beberapa hari saja Siap-siap ya nak Seandainya saudara, Tuhan berikan hal itu kepada kita Praise the Lord Kita bisa lebih berjaga-jaga lagi bukan? Tapi hari ini saudara, Tuhan sudah berkata Berjaga-jagalah Berjaga-jaga artinya could be today Bisa aja hari ini Bisa aja minggu depan Bisa aja 10 tahun lagi Bisa aja 50 tahun lagi Yang penting kita harus berjaga-jaga Anggap saja saudara, waktunya hanya tinggal beberapa hari saja Nah kalau kita tahu waktu kita hanya tinggal beberapa hari saja Tentunya ada hal-hal penting yang harus kita lakukan selama kita masih dipercayakan Tuhan untuk ada di dunia Untuk itu pagi ini saya ingin membagikan apa pesan Tuhan Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan kalau waktunya hanya tinggal beberapa hari saja Yang pertama saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan Itu yang harus kita lakukan Hari ini mungkin saudara datang ke gereja puji Tuhan seperti pagi hari ini Tapi tadi worship leader katakan Ya kita nyanyi buat Tuhan Tapi kalau hatinya gak ke Tuhan Sebenarnya sama aja bohong Kita tepuk tangan buat Tuhan Ya ya Tapi hatinya sebenarnya gak sorak-sorak buat Tuhan Berarti sama aja bohong Tapi kalau kita tahu waktunya saudara hanya tinggal beberapa hari Saya percaya Waktu saudara tepuk tangan Saudara kan tepuk tangan yang benar-benar luar biasa buat Tuhan Karena saudara tahu harinya cuma tinggal beberapa hari lagi Waktu kita nyanyi rasanya Kalau perlu loncat 2 meter, loncat 2 meter deh buat Tuhan Kalau perlu tangannya naik, tangannya naik deh buat Tuhan Karena God jangan tinggal beberapa hari Aku mau kasih yang terbaik Bahkan aku mau kasih di atas rata-rata Nah kita sering kali saudara We take it for granted Karena kita pikir ya masih lama, masih muda saudara ya Baru 20 tahun, baru belasan tahun, baru 30 tahun Kita kan hidup di dunia 70-80 tahun Sehingga waktu kita tepuk tangan Ya tepuk tangan aja karena disuruh Kalau gak disuruh song leader juga mungkin Males ya Nyanyi juga ya Karena ya cuap-cuap aja seperti itu Tapi hatinya gak bernyanyi buat Tuhan Hari ini saudara firman Tuhan menjelaskan Berjaga-jagalah Kita tidak pernah tahu waktunya kita Jangan sampai kita menyesal nantinya Mulai hari ini mendekat kepada Tuhan Beri yang terbaik selalu buat Tuhan Waktu kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Percaya Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi hidup kita Amin Praise the Lord Haleluya Firman Tuhan berkata di dalam kolose 3 ayat yang kedua Kolose 3 ayat yang kedua Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia ini Banyak hal yang perlu kita pikirkan Kita pikirkan masalah Kita pikirkan istri Kita pikirkan anak Gak salah saudara ya Tapi Tuhan berkata fokus dengan perkara yang di atas Fokus dengan mencari Tuhan Bukan dengan hal-hal yang di bumi saja Cari dia, mendekat kepada dia Kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan? Karena di dalam Masmur 65 Ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Saya suka sekali ayat ini saudara Mari kita baca yuk sama-sama 3, 2, 1 Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendekat Untuk diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dengan segala yang baik di rumahmu Dibaitmu yang kudus Lihat saudara Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih Yang percaya katakan amin Kita adalah orang-orang yang Tuhan suruh mendekat Untuk ada di dalam pelataran Tuhan Yang percaya katakan amin Dan Tuhan bilang Orang yang terpilih Yaitu kita semua Orang yang disuruh mendekat Yaitu saya dan saudara Kita akan menjadi kenyang Saudara Dengan segala yang baik Yang ada di rumah Tuhan Saudara pernah makan sampai kenyang Ya Haduh enak banget nih makanannya Enak banget nih babi panggangnya Saudara ya Pakai nasi panas sampai nambah lagi Nambah lagi Kenyang sekali Dan saya mau katakan Orang yang mendekat di dalam Tuhan Orang yang mendekat kepada pelataran Tuhan Tuhan juga akan kenyangkan kita Tapi bukan sekedar kenyang seperti kenyang makanan Tapi kenyang secara keseluruhan Jiwa raga kita Kita benar-benar merasa kenyang Karena segala yang baik terjadi dalam hidup kita Ada amin saudara Banyak orang susah untuk mendekat kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan Kalau kelihatan lebih gampang mendekat saudara Kalau kita lihat Presiden Barack Obama Ketika dia mungkin lewat di tengah-tengah rakyat Karena dia kelihatan Semua orang sibuk untuk mendekat Semua orang coba untuk melambai-lambaikan tangan Semua orang coba untuk nyentuh dia Semua orang yang hanya ditatap dikasih senyuman Uduh rasanya udah senang Karena apa? Karena Presiden Barack Obama kelihatan Tapi yang namanya Tuhan Yesus kan gak kelihatan Sehingga buat kita untuk mendekat kepada Yesus susah Gimana caranya mendekat kepada Tuhan Tuhan aja gak kelihatan Sehingga seringkali kita lebih fokus kepada hal-hal yang kelihatan Daripada hal-hal yang tidak terlihat Contoh gampang seperti ini Dulu sebelum saya menikah Saya pasang braces kawat gigi saudara ya Kemudian tibalah harinya pernikahan saya Kemudian saya datang ke dokter gigi Saya bilang sama dokter gigi saya Dok saya udah mau menikah Saya mau copot kawat gigi saya Dokter saya bilang belum cukup waktunya Kamu baru satu setengah tahun Mesti enam bulan lagi Dan saya bilang sama dokter gigi saya Dok tapi saya gak mau jadi penganten Senyum kling ada kawatnya dok Saya bilang gitu ya Jadi tolong cabut kawat gigi saya Dan dokternya bilang gini Oke Liv saya akan cabut kawat gigi kamu Tapi janji ya sesudah itu kamu harus balik lagi Saya akan pasang retainer Karena kamu masih goyah giginya Saya bilang oke mantap dok Kawat gigi dicabut saudara Ketika kawat gigi dicabut apa yang terjadi? Giginya rapi sekali Giginya bagus sekali Kemudian saya menikah Setelah pernikahan saya pikir Untuk apa saya balik ke dokter gigi Orang giginya udah bagus Giginya udah nice Sedara ya Untuk apa balik lagi? Lalu sedara terus waktu berjalan setahun Dua tahun Tiga tahun Pernikahan saya sekarang udah 13 tahun Tiba-tiba saya mulai menyadari sedara Gigi saya mulai berantakan lagi Mulai miring Mulai gak Letaknya udah gak sama lagi Ini kejadiannya tahun lalu Dan kemudian saya pikir Waduh gawat ya Sekarang orang kalau ngeliat saya ketawa Lainnya udah gak di tengah Udah miring Jadi saya bilang Saya datang lagi ke dokter gigi saya Dan saya katakan dok Gigi saya miring sekarang Dan dokter saya bilang Loh kan memang sudah dikasih tahu Dari dulu-dulu Bahwa kamu harus pakai retainer Karena itu belum goyah Nah saya bilang Tapi kan dok kelihatannya bagus Iya yang kelihatan bagus katanya Tapi ada hal yang lebih penting Yaitu akar-akar di bawahnya yang tidak kelihatan Dan seringkali karena gak kelihatan Orang cuma liatnya yang udah bagusnya aja Padahal yang lebih penting Kata dokter gigi saya Itu adalah fondasinya Kalau fondasinya gak kuat ya Makin lama gigi kamu akan makin miring Kata dia Wow bener juga Yang lebih kuat adalah sebenarnya fondasinya Hidup kita juga sama Yang lebih kuat sebenarnya adalah fondasinya Saudara Tapi kita lebih penting dengan yang kelihatan di luar kita Sehingga Tuhannya sebagai fondasinya Yang tidak kelihatan Seringkali kita acuhkan di dalam hidup kita Singkat cerita saudara Saya konsultasi dengan dokter gigi saya Oke dok Saya mau pasang kawat lagi Tapi sekarang Saya kan pengkotbah Kayaknya dok Malu juga ya pakai kawat gigi lagi kotbah gitu ya Nanti jemaat gak dengerin kotbah saya Liatin gigi saya terus gitu ya Kemudian juga Bukan itu aja Tuhan percayakan saya juga Ada beberapa acara di TV Kalau syuting lampunya kan kuat sekali ya dok ya Nanti berkilau-kilau gigi saya Gimana ya Dan dokternya bilang Wah ada penemuan baru Penemuan baru yaitu kawat gigi yang invisible Yaitu yang gak kelihatan Dan kemudian akhirnya saya konsultasi dengan dokter gigi saya Saya bilang oke deh Saya pakai kawat gigi itu aja Saudara Tahun lalu kawat gigi itu dipasang di gigi saya Kalau saya gak cerita sama orang Bahkan saya gak cerita sama saudara Sudara gak tahu kalau saya pakai kawat gigi Karena kawat giginya tidak terlihat Invisible Benar-benar gak kelihatan Dan saya senang banget gitu Dengan pakai kawat gigi ini Orang gak bisa lihat Tapi saudara Saya tahu bahwa saya pakai kawat gigi Saya tahu bahwa di mulut saya ada kawat gigi Orang lain gak tahu Kalau saya pikir-pikir sama halnya dengan Tuhan Orang lain gak bisa lihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita Bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Orang lain gak tahu Tapi kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita tahu bahwa Allah kita mendampingi kita Allah kita Allah yang setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Ada amin saudara Dan kemudian waktu saya cerita ke orang Waktu saya bilang ke orang Eh saya pakai kawat gigi loh Orang lain baru tahu kalau saya pakai kawat gigi Sama dalam kehidupan kita Orang lain belum bisa lihat ada Yesus dalam hidup kita Kalau kita belum bersaksi tentang Tuhan kita Kalau kita belum melakukan menunjukkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita Mereka gak tahu kalau kita pengikut Yesus atau bukan Untuk itu saudara kita perlu untuk memberikan kesaksian hidup Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita Kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Sebelum harinya kita tiba Sehingga percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan Tuhan berkata berjaga-jagalah anakku Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan akan tambah-tambahkan semua dalam kehidupan kita Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Sehingga kita gak takut Kapanpun Tuhan mau panggil kita Kapanpun kita harus menghadap kepada pencipta kita Kita berkata Yes Lord aku siap Sekalipun kita berdoa Tuhan Tapi berikan aku panjang umur Tapi anytime ya Kita sudah mendekat kepada Tuhan Kita sudah mengisi hari-hari kita dengan doa Kita sudah baca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Bukan sedar, sekedar merenungkan Tapi mempraktekkan firman Tuhan itu Menjadi kehidupan sehari-hari bagi hidup kita Saya punya suami Namanya Edward Supit Dan Edward suami saya ini Dia dari keluarga yang dulunya adalah keluarga yang belum kenal Tuhan Broken family Jadi mama papanya dulu menikah Bercerai Papanya menikah lagi Mamanya menikah lagi Puji Tuhan sekarang semuanya sudah dimenangkan Dan yang saya mau ceritakan adalah dari pihak mamanya Dari pihak mamanya Mamanya menikah lagi Punya anak satu dengan perkawinan yang kedua Jadi itu adik-adik dari suami saya Usianya suami saya dengan adiknya itu 10 tahun Tapi waktu adiknya baru umur setahun Papa mamanya bercerai lagi Nah adiknya dibesarkan oleh mamanya Edward dibesarkan oleh oma dan opanya Apa yang terjadi saudara? Adiknya mengalami kepahitan Dia mulai ngerti bahwa papanya Cerein mamanya Papanya menikah lagi Papanya menyanyiakan kehidupan dia Dan karena dulu mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Sehingga tidak diajarkan nilai-nilai ketuhanan ya Sehingga dia punya rasa kepahitan Setelah dia makin besar SMA Apa yang dia lakukan? Dia mencari kebahagiaan semua Dan dia ketemu dengan yang namanya narkoba JJ mulai kenal narkoba Kemudian JJ mulai jadi pecandu narkoba Dan kita coba untuk tolong bawa ke rehab Tapi apa yang terjadi? Setiap kali habis dari rehab yang ada makin pinter Yang ada makin ngobrol sama teman-temannya Yang ada makin tahu tempat-tempat beli di mana Dibawa lagi ke rehab yang lain Dan minggat kabur Demikian seterusnya sampai kurang lebih sembilan kali rehab Sudara ya Kita udah coba bawa segala macam Kemudian satu kali Kita terus berdoa Kita berdoa Kita percaya Tuhan Bahwa Tuhan akan membuat JJ bertobat Dan it seems gak kelihatan ya Yang ada malah makin gawat Kemudian kita udah mulai ada Mulai masuk pelayanan Kita bawa JJ Jey udah kamu ke gereja Yuk jey ikut pelayanan aja Seru ini-ini segala macam Oke di dalam gereja manis Sudara ya Tapi pulang gereja Mike ada yang hilang Sudara ya Ternyata dicuri sama dia buat beli narkoba Jadi ternyata pertobatannya semu Dan akhirnya kita berdoa terus Kita gak putus-putusnya berdoa Mamanya juga berdoa Dan keluarga sudah mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan Semua begitu mengasih JJ Tuhan jawab doa kita Tuhan jawab doa kita Lewat satu peristiwa JJ sakit Ketika dibawa ke dokter Dites semua laboratorium Keluar hasilnya Ada ipar saya kena penyakit yang namanya AIDS Penyakit yang belum ada obatnya Dan kemudian Apa yang terjadi ketika JJ tahu Bahwa dia punya penyakit AIDS dalam hidupnya Dokter dia bilang JJ kamu tahu penyakit AIDS Kita gak pernah prediksi usia loh Kata dokternya Ada yang bertahan enam bulan Ada yang bertahan satu tahun ya Kata dokternya Tapi kamu berdoa aja Kamu kan percaya Tuhan Keluarga kamu kan percaya Tuhan Kata dokternya Mujizat banyak kok Kata dokternya gitu Dan sejak saat itu Sudara Ketika JJ mendengar Bahwa dia menderita AIDS Dan dia tahu suatu saat nanti Dalam waktu yang tidak lama Dia akan meninggal dunia Dia bertobat Dia mendekat kepada Tuhan Dia minta ampun kepada Tuhan Dia beli gitar Sudara Dia mulai main gitar Dia mulai nyembah Tuhan Menyembah Tuhan Dulu sering gak pulang Tiga hari tiga malam Sekarang kerjanya cuma di kamar Cuma nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Mendekat kepada Tuhan Mendekat kepada Tuhan Dan kita melihatnya Dan kita melihatnya bersuka cita Bahkan JJ bersaksi Sudara Di beberapa gereja Membagikan kepada anak muda Untuk tidak jatuh Di dalam narkoba Karena narkoba Begitu jahat sekali Dia memberikan kesaksian Dia baca firman Tuhan Setiap hari pagi Siang dan malam Dia ikut sekolah Alkitab Sudara Dia mendekat kepada Tuhan Sudara Kita bersuka cita Kita bersyukur Sampai pada suatu kali JJ dipanggil Tuhan Meninggal dunia Dalam usia 30 tahun Usia yang masih sangat muda Tapi kita keluarganya Bersuka cita Karena JJ meninggal Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau dia meninggal Di luar sana Di tempat sampah Dia katakan Kalau deal narkoba Di tempat-tempat sampah Di dekat-dekat pemulung sana Kalau dia meninggal Di tempat pemulung Di tempat sampah Sudara Dia meninggal Karena overdosis Tentu keluarga Akan bersedih sekali Tapi saya bersyukur JJ bisa meninggal Di dalam Tuhan Kenapa sudara Karena dia tahu Waktunya dia Hanya tinggal Beberapa hari lagi Dia tahu Penyakitnya Tidak ada obatnya Nah kita sudara Seringkali Karena kita sehat Karena kita Kita kaya Kalau sakit Juga ada uang Untuk berobat Sehingga kita menyianyikan Menit demi menit Dalam kehidupan kita Dan kita fokus Hanya kepada Perkara-perkara dunia Hari ini sudara Pesan Tuhan Begitu kuat Mari mendekat Kepada Tuhan Mari berjaga-jaga Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenaran Tuhan pasti akan tambah-tambahkan Dalam hidup kita Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Yang kedua Kalau kita tahu Waktunya tinggal beberapa hari saja Sudara Pasti yang kedua Yang kita lakukan adalah Kita akan minta ampun Dan akan saling mengampuni Saling mengampuni Satu dengan yang lainnya Tapi kenyataannya Sudara Orang-orang Kristen Karena berpikir Tidak tahu kapan meninggalnya Tidak tahu waktunya kapan lagi Pikir masih lama Seringkali menyimpan kepahitan Susah untuk mengampuni Suami berbuat jahat Waduh Susah untuk mengampuni Istri berbuat sesuatu yang melukai hati kita Susah untuk mengampuni Mertua Ipar Itu sudah jadi sinetron umum Di dalam hampir setiap kehidupan Sudara Pasti tidak cocok sama mertua Pasti tidak cocok sama ipar Tapi yang terjadi Kita izinkan kebencian Muncul di dalam hati kita Dan sulit sekali untuk mengampuni Ini yang tidak boleh Karena waktu kita tahu Harinya tinggal beberapa hari lagi Sudara pasti akan memberikan pengampunan Sebanyak-banyaknya Sudara Kepada orang-orang yang sudara benci Kepada orang-orang mungkin yang melukai hati sudara Nah bah Dalam kehidupan tentu saja Suami istri ya Pasti ada masalah Gak mungkin gak ada masalah Saya dengan suami saya Walaupun sama-sama hamba Tuhan Pasti ada masalah sudara Pasti ada hal kecil Yang bisa bikin kita Mungkin bertengkar Ada hal kecil yang bisa bikin kita Aduh rasanya kok begini sih Gitu ya Saya pernah cerita disini Suami saya Kalau dandan lama sekali Sudara ya Aduh Kalau saya gak jaga hati Sudara Rasanya Aduh dong dandannya lama banget Dia orangnya neces Dari ujung rambut sampai ujung kaki Harus rapi semuanya ya Sehingga Kalau dandan tuh hampir satu jam waktunya Saya tuh lebih tomboy Sudara ya 10 menit 15 menit udah jadi Jadi kalau mau pergi ke pesta Ke pesta kawinan sudara Saya udah cantik Udah rapi Dia belum selesai-selesai sudara ya Rasanya Uh pengen marah Saya ketok lagi kamar mandi Lagi ngapain Saya bilang Oh lagi pake hair dryer Wuuu Ya udah tunggu lagi 10 menit sudara ya 10 menit ketok-ketok lagi Sayang Cepetan Udah mau jam 8 Saya bilang Iya bentar Pake hairspray Pake hairspraynya lama lagi sudara ya Wah ya Aduh sudara Kalau kita mau marah Bisa aja marah Bisa aja kesel Tapi saya pikir buat apa Karena kalau kesel Rugi Nanti di pesta Gak bisa makan banyak Malu sama suami sudara ya Wih lagi marah Makannya banyak gitu ya Tapi sudara Hal-hal seperti itu Pasti terjadi di dalam rumah tangga Pasti terjadi perbedaan Antara suami dan istri Tapi saya gak mau marah saat itu Saya gak mau run Atau menghancurkan suasana Tapi saya cari waktu yang tepat Waktu kita lagi berduaan Ngopi-ngopi di Starbucks Sudara Saya akan bilang sama dia Aduh sayang Kamu tuh suami yang paling luar biasa Saya beruntung punya suami kamu Aduh sayang Kamu rapi banget Tapi please Dandannya setengah jam aja ya Wah dia seneng sudara Sudah diangkat Jadi waktu dikasih nasihat Dia langsung nganggup-nganggup Puji Tuhan sekarang sudah bertobat 30 menit sudah siap sudara ya Nah dalam kehidupan Pasti ada masalah Suami, istri sudara ya Tapi kalau kita izinkan Akar kepahitan pelan-pelan Masuk dalam hidup kita Akhirnya Kita akan berdosa Dan kalau kita udah tahu Waktunya sebenarnya Pasti kita akan mengampuni Tapi karena kita pikir Kita akan hidup dengan dia Nanti sampai kakek-kakek Nenek-nenek Susah untuk mengampuni Orang tersebut Nah hari ini sudara Mungkin Tuhan Berbicara kepada hati kita Tuhan mengingatkan Ada nama-nama orang Yang masih kita benci Ada nama orang-orang Yang masih belum kita ampuni Mari hari ini Berikan pengampunan Karena Tuhan berkata Berjaga-jagalah Kita tidak pernah tahu Kapan waktu kita akan datang Ada amin sudara Tadi saya cerita Keluarga suami saya Papanya juga menikah lagi Ini kejadiannya dulu sekali Waktu anak-anak masih kecil ya Sekarang udah bertobat ya Papanya menikah lagi Papanya namanya Pak Supit Sudara ya Jadi istrinya dipanggilnya Ibu Supit Kemudian kita panggilnya Mama Sudara Satu kali Mama didiagnosa oleh dokter Ternyata Ibu Supit punya sakit Kanker Sudara Tapi mama bilang Mama percaya Tuhan Allah sanggup menyembuhkan Sehingga Ibu Supit dengan semangat Juang yang tinggi Dia terus ikut kemoterapi Bolak-balik setiap hampir setiap minggu Jakarta-Singapur Jakarta-Singapur untuk berobat Sudara Lebih dari 40 kemoterapi Dijalankan Sampai dia rambutnya Sudah habis Botak semuanya Dia tetap mendampingi Papa Dia tetap pelayanan Luar biasa Sampai suatu kali Dibawa ke Singapur lagi Dan dokter Singapur Panggil Papa Panggil Pak Supit Kemudian Dokter Singapur bilang Pak Supit begini Pak sudah gak usah dibawa lagi ke sini Dan Papa tanya Oh kenapa dok Tubuhnya sudah tidak bisa lagi Untuk Untuk diobati Katanya Jadi lebih baik Di Jakarta aja Boleh makan apa aja Pokoknya Nikmati hidup aja Jadi udah ngerti kita Oh oke dok Nah kemudian benar Mama di Jakarta Sudah tidak kemo lagi Ibu Supit Satu kali dia sakit Sakit dirawat Di rumah sakit Di Jakarta Keadaan tubuhnya makin sakit Sudara makin parah Papa telpon kita Ayo anak-anak kumpul Kata Papa Semuanya kumpul di rumah sakit Kemudian kita kumpul di rumah sakit Kita lihat Ibu Supit lagi kedinginan Sudara Semua badannya diselimuti Kepalanya juga diselimuti Menggigil kedinginan Dan pada saat saya datang Dengan suami saya Kesana Kita samperi Ibu Supit Dan apa yang Ibu Supit katakan Ngeliat kita berdua Livi Edward Mama minta maaf ya Pokoknya Apapun Apapun yang telah Mama perbuat Apapun perkataan Pokoknya apapun Apapun Mama minta maaf Kata Mama Ibu Supit Sudah mungkin gak bikin kesalahan Dengan saya Dengan suami Tapi dia minta maaf Dan itu pun yang kita lakukan Ma Kita juga minta maaf ya Ma Kita juga minta maaf ya Ma Dan Ibu Supit kata Iya iya Mama maafin Mama maafin Maafin Mama juga ya Dan kita bertangis-tangisan Saudara Saling minta maaf Adik-adik yang lain Juga lakukan hal yang sama Semua bertangis-tangisan Dan saling minta maaf Kenapa? Karena Ibu Supit sudah tahu Waktunya Sudah dekat Dan benar Dan benar Dan benar Dan benar beberapa hari kemudian Dengan tenang Dia berpulang ke rumah Bapak Dan bukan cuma kita Anak-anak yang dia minta maaf Semua yang berkunjung Semua pelayan-pelayan Tuhan Pengerja-pengerja di gereja beliau Dia berkata maafkan saya ya Maafkan saya Maafkan saya Karena sekali lagi Waktunya Dia sudah tahu Nah seringkali kita Saudara Karena kita tidak tahu Kapan waktu kita Sulit bagi kita untuk mengampuni Sulit bagi kita untuk minta maaf Ke suami Sulit bagi kita untuk minta maaf Ke istri atas dosa-dosa Dan kesalahan kita Sulit untuk mengampuni Karena mereka telah melakukan Sesuatu yang buruk Dalam kehidupan kita Hari ini Tuhan mau Mari kita saling mengampuni Satu dengan yang lainnya Jangan simpan kepahitan Waktu kita mengampuni Hati kita kudus Maka Allah berkenan Dan hidup kita Akan semakin diberkati Tuhan Yang berjaya beri kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus Ada sepasang suami istri Sudara ya Dia merayakan hari anniversary Anniversary kelima puluh Bayangin 50 berarti kan Sudah kakek-kakek sama nenek-nenek Tapi si nenek ini terkenal Cerewet luar biasa Sehingga waktu anniversary kelima puluh Cucu-cucunya pada nanya Sama si kakek Opa Opa kok tahan sih Sama oma Oma cerewet banget Kita di depan pagar aja Bisa denger oma ngomel-ngomel Apa sih rahasianya Gitu kan Kemudian si opa Cerita Ya karena ini anniversary kelima puluh Opa akan ceritakan Ceritanya begini Ketika opa Menikah dengan oma Saat itu Kami liburan honeymoon Ke Israel Katanya Kemudian disana Kita naik keledai Ya Naik keledai Dua keledai Opa sendiri Oma sendiri Naik mulai jalan Di tempat yang berbukit-bukit Penuh dengan cinta Pandang-pandangan cinta Katanya ya Oma senyum dengan manisnya Kemudian keledai Opa mulai ngebut Ya Mulai mendahului Keledainya oma Dan kemudian oma bilang Keledainya Ayo maju Maju Cepet-cepet Gitu ya Kemudian oma Ternyata keluar aslinya Cerewat ke keledainya Eh cepet-cepet-cepet Gitu ya Ih keledainya marah Saudara Oma ditendang Sama keledainya Oma jatuh Dari keledainya Waduh katanya Oma langsung Datang ke keledainya Oma langsung Melihat mata dengan mata Ya Dan oma bilang Sama keledainya Ini peringatan pertama Jangan sampai ada Peringatan ketiga Fatal Kata oma gitu Wah katanya Kemudian dia naik lagi Ke keledainya Saudara Dia naik lagi ke keledainya Dia suruh lagi Balapin keledainya Opa Ayo terus Dipukul-pukul keledainya Oma dengan cerewetnya Mulai marah-marah Sama keledainya Cepat-cepat Kledainya ngamuk lagi Saudara Oma dibuang lagi Sama keledainya Oma bangun Gibas-gibaskan Debu-debunya Dia samperin lagi Sama keledainya Kemudian dia bilang Sama keledainya Saya kan sudah bilang Jangan sampai ada Peringatan ketiga Ini sudah yang kedua Ngerti? Kledai mana ngerti Saudara ya Kemudian dia naik lagi Dia naik lagi Dia mau balapin lagi Kledai Opa Untuk ketiga kalinya Ditendang lagi Ditendang lagi Dijatuhin lagi Saudara Dan kemudian Oma marah Oma hampiri lagi Kledainya Dari tasnya Dia keluarkan pistol Dia langsung tembak Kledainya Istri punya kehidupan Yang langgang Sering kali berpikir Anak inginkan Ketika kita berpikir Salah seorang Selalu laporan Ma aku berpikir Ma aku lagi di sini Dia pergi ke Singapura Hari Kamis Kemudian Dia dibangunin Di tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Kok gak dibales-bales Mami daripada adik Mamanya bilang Kan ditelepon Loh Ya iyalah Gak ada yang jemput Kan Ronald meninggal Namanya Ronald Adiknya kaget Hah Ronald meninggal Dia bilang gitu Mamanya kaget Apa? Karena mamanya ternyata Satu-satunya laki-laki Anak pertama Sudah terbujur kaku Sudah meninggal dunia Dan mamanya katakan Saya pingsan berkali-kali Saya pingsan berkali-kali Katanya Dan masih Belum mengerti Tapi kemudian Setelah beberapa saat Setelah beberapa hari Mamanya mulai Mulai berkata berbeda Mamanya bilang Saya bersyukur Katanya Kenapa? Selama hidup Dengan Ronald Walaupun Tuhan kasih Hanya 28 tahun Tapi kita sudah Sudah spend Our best time together Sudah Sudah Sama-sama memberikan Waktu yang terbaik Katanya Ronald begitu dekat Dengan saya Seandainya Katanya Saya sibuk Dengan kerjaan saya Seandainya saya sibuk Papanya sibuk Dengan kerjaannya Ketika kita menyadari Anak kita Ternyata dipanggil Lebih dahulu Daripada kita Tentu ada penyesalan Tapi saya bersyukur Kepada Tuhan Di satu pihak Ya saya sedih sekali Tapi di satu pihak Saya bersyukur Selama 28 tahun Kita punya memori Yang begitu indah Amin sedara Beri kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Christus Waktu berlalu Begitu cepat Sedara Tanpa terasaan Anak semakin besar Semakin besar Kalau kita tidak Spend our best time With them Kapan lagi Saya bersyukur Tadi saya masuk ke sini Saya ketemu Pak Lim Saya tanya Pak Ibu mana Wah lagi Amin anak di Boston Wah saya pernah Terakhir kotba disini Berapa saat yang lalu Ngobrol dengan ibu Gembala saudara Wah seneng sekali dengarnya Begitu deket Akrab dengan anak-anak Saya bersyukur Dan saya berdoa selalu Tuhan Saya juga punya anak-anak cowok Apalagi anak cowok Saudara Biasanya kalau anak cewek Kita lebih akrabkan Tapi kalau anak cowok Ilang kata orang-orang Tapi saya percaya Kita yang di dalam Tuhan Tidak sama dengan orang dunia Orang dunia bilang Anak cowok pasti ilang Tapi kita di dalam Tuhan Kita tetap ikatan keluarga Saling dukung-mendukung Saling mencintai satu Dengan yang lainnya Sehingga untuk kita punya Anak cowok Bukannya hilang Tapi justru anak cowok Kita akan menjadi berkat Bagi hidup kita Amin Yang percaya beri kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Krisus Jadi hari ini saudara Yang sibuk Yang banyak Kurang banyak waktu Buat keluarga Berikan Anak saya Ada tiga Rachel, JC sama EJ Suami saya punya Waktu khusus Buat Rachel Anak pertama saya Usianya 12 tahun Ngedate saudara Date bareng Dengan anak saya Sehingga mereka pergi Berdua aja Suami dengan anak saya yang cewek Mereka nonton Mereka makan di restoran Berdua Dan kalau pulang Saudara Rachel tuh matanya Berbinar-binar sekali Senang sekali Dan saya katakan Reh Ngobrol apa tadi Sama Daddy Saya bilang Uh rahasia mami Pokoknya rahasia kita Berdua ya Daddy Katanya Why She so happy Karena dia tahu Papanya memberikan Waktu spesial Buat dia Waktu yang khusus Buat dia Adik-adiknya juga Pokoknya semuanya Dikasih waktu yang khusus Waktu yang spesial Karena kita tahu Waktu itu cepat Waktu berlalu dengan cepat Jangan sia-siakan Waktu yang ada Bersyukur untuk istri Bersyukur untuk suami Bersyukur untuk anak-anak kita Dan berikan yang terbaik Bagi mereka Sekali lagi Beri kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus Dan yang terakhir Sudah-sudah diberkati sejauh ini Amen Oke kita lihat Kembali kepada ayat yang pokok Matius 24 ayat 42 Kembali kita baca ayat ini Untuk mengingatkan kita selalu Keluarkan suara kita ya Jemaat ya 3, 2, 1 Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Pada hari mana Tuhanmu datang Yang pertama Kita sudah membahas Kita harus mendekat Kepada Tuhan Mulai dari hari ini Semakin mendekat Kepada Tuhan Yang kedua Kalau hari ini Tuhan bicara di hati kita Menyebutkan nama-nama Yang masih kita benci Atau menyebutkan dosa kita Yang belum kita aku Kepada orang lain Sedara Mungkin suami ada yang selingkuh Mungkin suami ada yang bohong Sama istri Minta ampun Saling mengampuni Yang ketiga Tadi kita sudah bahas juga Spend our best time With our family Maksimalkan waktu kita Dan yang terakhir Sedara Kalau kita tahu Waktu kita begitu singkat Yang pasti kita lakukan Kita pasti akan berbagi kasih Dengan orang lain Kita pasti akan Berbagi kasih Dengan orang lain Karena kita gak tahu Waktunya Seringkali kita menjadi Orang Kristen yang pelit Kita hitung-hitungan Sedara Kita males Nolong orang Karena kita Toh kita gak kenal Lama orang itu Tapi percaya Kalau kita tahu Waktu kita begitu singkat Sedara Kita pasti sudah sibuk Untuk menolong orang lain Kita sibuk memberikan Waktu kita yang terbaik Untuk melakukan Perkara-perkara Yang menyenangkan hati Tuhan Nah kenapa Mesti tunggu Sampai kita tahu Waktunya Sedara Mulai hari ini Give your best Berbagi kasih Yang kaya Tolong yang miskin Menabur di ladang Tuhan Berikan yang terbaik Kepada orang-orang Yang ada di sekeliling kita Maka kita percaya Berkat Tuhan Pasti akan melimpah-limpah Bagi kasih Kepada sesama kita Yang mau katakan Amen Sedara Untuk itu Hari ini Pesan Tuhan Sudah begitu jelas Mari Do your best Selagi kita hidup Di dunia ini Kita gak pernah tahu Kita berdoa Kita minta panjang umur Tapi selama Tuhan Masih percayakan Lakukan sesuatu Di atas rata-rata Maksimalkan Apa yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Maka pasti Berkatnya akan luar biasa Yang diberkati Beri kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus Pemusik Pemuji Boleh maju ke depan Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Thank you Lord Mari kita bangkit berdiri Jemaah terkasih Haleluya Sudara Satu kali Saya sedang tidur Dengan suami saya Kami doa malam Doa dengan suami Dan anak saya Yang nomor dua Masih baik Anak saya yang pertama Tidur di kamar dia sendiri Saya taruh Bayi saya Di sebelah saya Di antara saya Dengan suami Kemudian setelah Dia tidur nyenyak Suami saya tidur nyenyak Saya tidur Tiba-tiba Sudara saya bangun Saya bangun Saya seperti duduk Tapi saya merasakan Kenapa saya Kok ringan banget Saya sepertinya Tubuh saya itu ringan banget Saya lihat Suami saya masih tidur nyenyak Bayi saya masih tidur nyenyak Dan saya nengok ke belakang Saya lihat Badan saya masih tidur Sudara Dan kemudian Tiba-tiba saya menyadari Saya seperti terbang Begitu ringan terbang Dan saya tahu Ternyata Roh saya sudah meninggalkan tubuh saya Saya sadar Ini hari kematian saya Saya nangis Saya teriak sama Tuhan Saya bilang No Lord Not now Please God Jangan sekarang Tuhan Saya makin tinggi Makin tinggi Saya meninggalkan rumah saya Saya bisa melihat Saya masih tiduran Di tempat tidur saya Saya tidur di sebelah bayi saya Dengan suami saya Saya terus naik ke awan-awan Dan saya teriak-teriak Sama Tuhan Saya katakan Tidak Tuhan No please Please Lord Please Saya menyadari kejadian ini Sekitar 8 tahun yang lalu Tuhan Saya menyadari Tuhan There is so many things Yang saya belum lakukan Masih banyak Tuhan Masih banyak Tuhan Yang belum saya kerjakan Tuhan Please Return me back Balikin saya Tuhan Sampai di awan-awan Saya baru melihat Ada seorang malaikat Berdiri di sebelah saya Wujudnya putih semuanya Sudara Seperti seorang pria Dengan sayap Tapi kita gak bisa Lihat mukanya Dengan jelas Tapi seperti wujud Seorang pria Dan saya menangis Kepada dia Saya memohon-mohon Saya katakan Please Please Balikin saya Balikin saya Jangan sekarang Jangan sekarang Saya belum siap Tolong bilang sama Tuhan Saya belum siap Saya bilang Kemudian sudara Malaikat itu Seperti melihat ke arah lain Dan di arah lain Keluarlah malaikat satu lagi Exactly the same Persis sama putih Seorang Seperti wujud pria Dengan sayap Mereka jalan Dia terbang ke arah saya Dan seperti malaikat itu Memberikan tangan saya Kepada malaikat kedua Saya seperti digandeng Sudara Dan suruh mengikuti dia Saya ikuti dia Seperti ada Tangga muter ke bawah Kebalik ke bumi Dan saya turun Ngikutin dia Karena dia Seperti terbang Dia gampang sekali turunnya Tapi karena saya harus jalan Susah ngikutin dia Saya berusaha terus Untuk ikuti dia Sampai akhirnya Saya kembali kepada tubuh saya Masuk lagi ke tubuh saya Dan saya bangun Saya cek Udah gak ada Tubuhnya gak ada tempat tidur Saya berarti bangun Sama tubuh-tubuh saya Dan sudara Saya langsung berdoa Dan saya katakan kepada Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau kembalikan saya Karena masih banyak hal Masih banyak hal Yang harus saya lakukan Sudara bisa bayangkan Kalau saat itu Mungkin saya meninggal dunia Masih banyak hal yang belum saya kerjakan Dalam hidup Dan saya belajar Sejak kejadian itu Untuk selalu memberikan yang terbaik Untuk mendekat kepada Tuhan Gak simpan kepahitan Dalam hidup saya Karena bisa Anytime Tuhan angkat kita Untuk mengasih keluarga Lebih lagi Untuk berbagi kepada sesama Bayangkan Kalau saat itu Tuhan tidak kembalikan saya Mungkin ada penyesalan Yang saya katakan kepada Tuhan Di surga Hari ini sudara Kita percaya Anytime Tuhan bisa panggil hidup kita Tapi waktu kita berjaga-jaga Kita tahu Yang terbaik